Hai guys selamat datang di channel Agosu Halo guys, ini adalah sepeda yang kita tunggu-tunggu ya PCX, nah ini dia sahabat ya ini dia Honda New Heart ini adalah buku pedoman pemilik PCX nah ini, PCX ini ada yang ABS dan ada yang PCX non ABS nah yang ini adalah PCX non ABS, oke sahabat ini adalah buku panduannya sahabat didekati dulu boleh jadi sebelum menggunakan harus dipaca dulu ya sahabat ya ini buku panduannya seperti ini, oke kalau beli second bisa jadi bukunya hilang sahabat ya nah kalau beli baru jadi Anda mendapatkan bukunya, oke jadi sangat penting sekali pada saat Anda sebelum menggunakan sepeda motor baru Anda bisa membaca dulu buku petunjuknya kenapa? karena di buku petunjuk ini akan memberikan kita guidance atau memberikan kita arahan ya bagaimana cara menggunakan sepeda ini yang baik dan benar oke, kita baca di belakangnya sahabat ya ini dia 3 tahun garansi mesin atau ini ya atau kali ya atau 30 ribu kilometer mana yang dulu, lebih dulu ya ini ada tulisannya syarat dan ketentuan berlaku berarti ini garansi mesin 3 tahun atau 30 ribu kilometer mana yang lebih dulu begitu ya nah ini ada 5 tahun garansi PJM F1 5 tahun atau 50 ribu kilometer mana yang duluan ya oke ya bisa baca seperti ini ya sahabat ya ini Honda Ahas Honda C9 Parts ini untuk call centernya disini ya sahabat ya oke, kita mulai nah ini ini dia modelnya seperti ini ya ini yang warna merah oke ini untuk sandaran kakinya ada disini sahabat ya seperti ini nah terus untuk sandaran kaki disampingnya ini ya sahabat ya jadi dia lipatnya seperti ini jadi slim ya slim fit ya ini kita buka seperti ini ya oke posisi samping kiri dan ini untuk spionnya oke ini spionnya kita yang pasang ya sahabat ya jadi dikirim dari dealer posisinya kalau lepas jadi kita yang pasang untuk kiri kanannya oke kita lihat coba mulai dari depan ya sahabat ya ini dia tampilan bandnya seperti ini ya ini dia cakram depan ya sahabat ya wow cakram depan terus ini kita lihat ke atas ini untuk lampu-lampunya oke ini untuk tempat napolnya ya plugnya ya ini di bagian atas masih dibungkus dengan pasir ya sahabat ya oke bodinya gede banget ya sahabat ya Honda PCX non ABS ini CC-nya eh 160 ya mulai mobil keseribuan mulai mobil ya beda beda ini 160 ya sahabat ya oke kita lihat di bagian samping ini ya ini seperti ini ini dia terus ini sekoknya bagian belakangnya seperti ini oke ini untuk tempat duduk di penumpang kedua oke ini nopoknya seperti ini sahabat oke ini lihat di samping kanan ini untuk sandaran kakinya nah ini ya sandaran kaki untuk penumpang belakang ini untuk sandaran kaki pengemudinya oke disini bisa disegak bisa oke nah sekarang kita lihat ini adalah kuncinya sahabat ya ini ada dua kuncinya ya ada dua seperti ini nah ini untuk kunci emergensinya nah oke ini untuk pengait aja sih yang ini ya oke coba kita nyalakan ya sahabat ya cara nyalakan yang pertama ini kita tekan ini ya sahabat ya ini tekan oke sampai sudah merah ini tinggal kita posisinya ditekan lalu nah ini posisi disini sahabat ya nah ini sudah posisi untuk buka ini untuk buka joknya tekan ini ya sahabat ke bawah ya klik seperti ini nah ini klik seperti ini lihat dia buka ini ke belakang nah ini tinggal kita angkat ini ya sahabat ya nah ini bagian dalannya luas sekali nih sahabat ya ini untuk helmnya oke ini kita satu-satu ya sahabat ya nah helmnya seperti ini sahabat ini helm bawaannya ya ini dia nah ini dia helmnya 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 ini honda ya ini bagian belakang modelnya seperti ini bagian dalamnya seperti ini ya helmnya oke keren ya ini untuk kacanya bagian depan ini kita coba kita buka ya sahabat kita buka ya kan nanti pasti sudah mau dipakai ya ya kita buka oke seperti ini ya sahabat ya nah ini di depannya ada tulisan honda ya tapi gak ada tulisan pcx nya ya sahabat ya yang membedakan helm untuk pcx itu ada ini ya ada lekuan ya di belakangnya ya seperti ini ya sahabat ya ada lekuannya coba kita buka sih kita lepasin aja ini untuk talinya oke coba kita buka ya kita pake ya coba sahabat ya coba nah ini dia oke seperti ini ya sahabat tinggal kita klik keren pcx pcx honda oke tahun berapa ini 2000 222 oke kita lepas lepasnya tinggal nah ini tinggal kita tarik ke atas ini oke tarik ke atas ini lalu tarik seperti ini oke ya oke sahabat kita lihat lagi sahabat ya ini dia untuk pelatnya ya untuk pelat depan belakangnya kita dikasih gratis jadi ini dapat gratisnya satu ada helm yang kedua dapat untuk pelat nomornya kita dapat ini cadangannya ya cadangan untuk ditaruh disini disini sahabat ya ini untuk taruh disini ya nah ini ini gini sahabat nah ini ya nah persis kan jadi ini tinggal ditempel aja ya di dalamnya ada lubang tapi ini kita masih pakai yang bawaan ada tulisannya pcx oke ini dapat dua ya sahabat ya dapat dua jadi kalau anda beli pastikan cek ya ini adalah barang-barang gratisnya sama ada ini kunci ya kuncinya disini ini kita buka ya coba ya kuncinya kita buka kuncinya ada berapa ya oke sahabat kuncinya ada dua ya ini ini dia kuncinya ya oke kita masukkan kembali ini yang gratis-gratisnya ya nah ini bungkusan nah ini plastiknya ini oke ini kita kembalikan ya sahabat ini kuncinya kita taruh disini ini kita coba tata kembali oke seperti ini ya nah ini kita taruh disini helmnya kita taruh disini nah keren sahabat ya jadi bisa muat barang banyak ya sahabat ya ini dari belakang ini ya wow keren banget ya nah untuk nutupnya ini tinggal kita seperti ini ya sahabat ya apa ya saya ini agak mundur dikit oke selesai ya sahabat nah sekarang untuk buka isi bensin ya sahabat ini sangat penting untuk pengisian untuk pengisian BBM nya bensin ya sebaiknya menggunakan Pertamax ya sahabat ya ya pakai Pertolite boleh sih cuma kalau mobil eh mobil sepeda sekelas PCX ini sebaiknya menggunakan bensin Pertamax ya sahabat ya ya 50 ribu bisa 70 ribu bisa ya nah caranya ini tinggal kita tekan ke atas ini ya sahabat tekan ke atas ini nah coba lihat nah ini dia buka kan nah cara bukanya diputar ke kiri ini diputar ke kiri oke nah ini taruh dimana ini sahabat ini sahabat ini tempatnya di sini nah oke silahkan isi BBM nya atau bensin nya disini ya sahabat ya selesai itu jangan lupa dimasukkan kalau sudah diisi ini diputar ke kanan ya sahabat nah sampai klik gitu ya lalu kita tutup kembali oke sahabat nah disamping ini sahabat ya ini untuk menyimpan HP sekaligus bisa di charge ini dia nah ini tinggal kita tekan aja oke jadi ini dia tempatnya nah disebelah sini ini bawah dalam sekali ya sahabat ya dalam sekali ini bisa nyimpan HP atau dompet atau apa gitu ya nah lalu kita masukkan sini kita tutupnya tinggal klik nah ada bunyinya klik gitu ya kalau mau buka tinggal klik tekan kesini ini ya nah ini ya oke klik sekali dia udah kunci oke untuk yang kunci daruratnya ya ini ada daruratnya ini ini harus kita buka disini ya sahabat ya ini bukanya di sebelah sini oke nah sekarang untuk nyalakannya gimana nah ini ya kita perhatikan dulu sahabat ya disini ada tombol atau ada fitur disini ini kalau kita tekan ke bawah ini ini ke bawah sini ya perhatikan ya ini ke atas ini ke bawah A ini on eh off A jadi posisinya kalau kita on ke bawah ya pada saat sepeda ini mesin nyala ya dia akan secara otomatis beberapa detik dia akan mati sendiri sehingga kita harus nyalakan lagi nah posisinya supaya dia nggak mati ya dalam posisi berapa detik kita berhenti dan dia nggak mati ini harus posisi di off gini sahabat ya nah kalau anda posisi on gini pada saat tertentu berhenti ya berapa sekian detik mesin akan mati maka kita harus nyalakan lagi kan nah ini bisa disesuaikan dengan kebiasaan karakter atau mana yang terbaik buat kita lebih aman kalau saya secara pribadi ini di offkan sehingga kalau berhenti sebentar mesinnya nggak mati ya sahabat oke seperti itu sahabat ini kita lihat tampilannya di bagian tengahnya seperti ini oke sekarang kita lihat mesinnya oke ini dia tampilannya seperti ini sahabat ya oke ini untuk nyalakannya disini oke coba kita coba ya sahabat ya ini kita tinggal tekan disini kiri ini ditekan lalu kita tekan disini iya sudah nyala ya sahabat ya oke sekian sahabat kalau sudah mau matikan tinggal gini selesaikan itu caranya oke sebentar lagi kita akan coba ya sahabat ya kita jalan keliling di depan rumah gitu ya kita lanjut selesai ini oke sahabat ini dia sangat tinggi ya sahabat ya ini seperti ini oke ini ini kita akan naik naik ya oke 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 Sampai jumpa Oke guys, keren banget, jalannya enak banget guys Ayo guys, naik guys, ya Oke sahabat, sekian dulu review kita untuk sepeda motor BCX non-ATL Silahkan dulu, pedal ini benar-benar keren banget ya Jangan lupa, klik subscribe bagi yang belum Klik like, klik dikenalkan untuk tempatan video terbaru dari channel Adosius Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan untuk kata dan lain-lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih